Intro Kasian nih, negara upin-ipin iri hati ejek kevindik sampai bilang begini Nguyen remehkan timnas Indonesia, kena bantai timnas futsal Indonesia 51 fans Thailand mengamuk Yuk simak selengkapnya sebagai berikut Timnas Indonesia berdapat suntikan pemain baru jelau menghadapi dua pertandingan di ronde tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini Pasalnya pemain FC Copenhagen yang berposisi sebagai back Kevin Dix sudah resmi menjalani sumpah WNI Namun langkah timnas Indonesia melakukan proses naturalisasi Kevin Dix dapat dikritik dari netizen asal Malaysia di akun X dengan nama Ultra Skurva Selatan Akun ini menyebut Kevin Dix merupakan pemain yang tidak terpakai oleh Belanda Lalu akun tersebut turut menyindir pengalaman Kevin Dix bermain di Liga Champion Karena timnas Malaysia juga memiliki Dayan Kulz yang juga pernah mentas di Liga Champion Jenci Kevin Dix setelah jadi WNI Halo Presiden Prabowo, saya akan berikan keringat dan air mata untuk timnas Indonesia Akun media sosial timnas Indonesia mengunggah proses pengambilan sumpah ketiga pemain tersebut Terlihat ketiga pemain itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Di akhir unggahan tersebut ada video kata-kata Kevin Dix setelah resmi menjadi WNI Pesan untuk Presiden dan Erik Thohir Yang pertama, Kevin Dix mengirimkan pesan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto Dia menuliskan Halo Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda Saya Kevin Dix, akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia dan saya merasa sangat bangga Dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya Saya akan memberikan seginap darah, keringat dan air mata untuk Indonesia Kevin Dix juga mengirimkan pesan untuk Erik Thohir Pak Erik, akhirnya saya sudah siap Terima kasih atas segala dukungannya dan semua yang Anda lakukan untuk saya Dan saya juga akan memberikan seluruh kemampuan saya Demikian ujarnya Berita selanjutnya Tim Nas Futsal Indonesia berhasil melengkah ke final Piala AFF Futsal 2024 Usai melibas Tim Nas Futsal Thailand di semifinal Pertandingan antara skuad Garuda melawan gajah perang berlangsung di Terminal Hall Nakhon Ratsasima pada Jumat 8 November malam 2024 Laga semifinal ini menjadi milik Tim Nas Futsal Indonesia yang meraih kemenangan dengan skor 5-1 Skuad Garuda dipastikan melenggang ke babak final Usai menekuk Thailand yang merupakan Raja Futsal ASEAN dengan skor 5-1 Di babak final, Indonesia sudah dinanti Vietnam yang sukses meneklukkan Australia di babak semifinal Sedangkan Tim Nas Futsal Thailand juga menantang Australia pada babak perebutan tempat ketiga Dengan hasil yang cukup mengejutkan, fans Thailand ini ternyata membuat sejumlah fans Thailand mengamuk di berbagai media sosial Thailand Dan inilah komentar para netizen Thailand usai timnya di bantai Tim Nas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2024 Kalau dari Vietnam saja sudah memalukan, kalau lagi dari Indonesia ini merupakan aib bagi Thailand Ujar fans Thailand, masing-masing dari mereka merasa malu karena malu kata fans lainnya Bermain bodoh tanpa sistem memang pantas Ujar fans Thailand Bagi Indonesia sendiri, kemenangan ini tentu sangat membanggakan Media Vietnam merasa Tim Nas Indonesia tidak akan mungkin berhasil menaklukkan Tim Nas Jepang Dua tim Asia tersebut akan saling bentrok dalam waktu dekat Kali ini, tim merah putih memiliki sebuah keuntungan saat bertarung dengan Sang Raja Asia Anak Asus Sintayong akan berstatus sebagai Tim Tuan Rumah Namun status sebagai Tuan Rumah dirasa tidak akan banyak berarti untuk Tom Hai dan kawan-kawan Hal itu diungkapkan oleh salah satu media asal Vietnam, yakni Soha.vn Dalam laporannya, media tersebut bahwa ada perbedaan level yang sangat jauh antara Indonesia dan juga Jepang Jelas, saat ini tim besutan Haji Memoriasu merupakan tim terbaik di kawasan Benua Kuning Mereka kini menempati peringkat ke-15 ranking dunia FIFA Sementara Tim Nas Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia Jadi, skuad Garuda akan menjalani laga yang sulit saat bersuah tim asal negeri nega naga biru itu Pada laga ke-5 yang berlangsung pada 15 November, Indonesia akan menjalani laga sulit melawan Jepang, tulis Soha Tak hanya itu, Tim Nas Jepang juga unggul dari beragam aspek Salah satunya adalah dari segi kualitas para pemainnya Saat ini, Samurai Biru diisi para pemain yang berkarir di kompetisi papan atas Eropa Dari sini saja, sudah bisa dibilang bahwa Jepang memang lebih unggul dari Indonesia Oleh sebab itu, Soha yakin, status tuan rumah tak akan banyak membantu tim besutan Shintayong nantinya Tim merah putih dinilai tak memiliki kesempatan yang besar untuk meraih kemenangan atas Sang Raja Asia Meski memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, namun mereka menghadapi lawan yang unggul di segala aspek Tim besutan Shintayong diperkirakan tidak akan memiliki banyak peluang untuk meraih poin Demikian, tutup media tersebut Erik Thohir sendiri menargetkan tim Nas Indonesia harus meraih poin Mereka harus bisa meraih poin dalam dua laga di kandang ini Karena poin berapapun yang didapatkan squad Garuda akan sangat penting Erik Thohir saat ditanya terkait target realisis tim Nas Indonesia dalam dua laga ini pun menjelaskan dengan tegas Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap tim Nas Indonesia mendapat poin nantinya Hal ini karena sejak awal tim ditargetkan mendapatkan 15 poin agar lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat Untuk itu, walaupun lawan yang akan dihadapi nantinya tak mudah karena Jepang dan Arab Saudi merupakan tim laga langganan piala dunia Kalau saya, selalu setiap pertandingan ingin dapat poin Ujar Erik Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta Senayan Erik mengatakan, karena waktu itu dia menyampaikan tim Nas Indonesia harus dapat 15 poin untuk 10 pertandingan Pasalnya tim merah putih setidaknya harus bisa mengemas 12 poin minimal Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah Terbaik mungkin 12 poin, artinya apa? Ranking 3 dan 4, kata Erik Mentan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa semua tim nasional telah ditetapkan target termasuk Sintayong Untuk itu, dalam sisa pertandingan yang ada ini, tim asuhan Sintayong diharapkan bisa meraih hasil terbaik Agar bisa tembus ke piala dunia nantinya Itulah kenapa dalam evaluasinya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja targetnya Coach Nova meloloskan ke piala dunia U17, Coach Indra sama piala dunia U20 Coach Sintayong targetnya juga sama piala dunia senior Jadi saya tidak membedakan Coach Sintayong, Coach Nova pokoknya janjinya waktu itu dibawa tim nas ke piala dunia Kata Erik Thohir